Halo saudaraku, salam sejahtera dengan Ferry disini. Kali ini saya ingin mencoba mengkomunikasikan kembali kepada Anda tentang kekristenan. Dan kali ini saya ingin berbicara mengingatkan, mengkomunikasikan tentang perkara yang menurut saya sih menjadi hari besar cikal bakal kita sebagai gerejanya. Yaitu hari raya Pentecostal saudaraku. Lewat tayangan ini saya ingin mencoba mengajak, ingin mencoba menghimbau, ingin mencoba mengingatkan setiap Anda dan tentunya diri saya juga. Untuk menjadi orang Kristen yang memperhatikan setiap perkara-perkara yang mengatasnamakan kebenaran dengan cermat, dengan tenang, dengan sungguh. Sehingga Anda menangkap sesuatu dengan benar seperti apa yang diajarkan kitab suci sendiri yang adalah inspirasi Allah, inspirasi roh kudus untuk kita orang percaya hidup mengerti kebenaran apa yang Tuhan mau untuk kita dikuasainya hidup di dalamnya. Nah saudaraku, bicara tentang hari raya Pentecostal, kita sama-sama tahu bahwa disitulah, disaat itulah roh kudus dicurahkan. Saya ingin menyoroti terlebih dahulu tentang event itu sendiri, peristiwa ini sendiri saudaraku. Secara pribadi, saya berkeyakinan bahwa hari raya Pentecostal adalah hari raya tunggal yang satu-satunya, yang tidak ada duanya atau bisa dibilang hari raya yang sangat kudus, yaitu saat di mana roh kudus tercurah. Kalau bahasa saya, untuk saya memudahkannya memahami, bahkan bisa mengkomunikasikannya, itu seperti kotak Pandora yang dibuka. Itu seperti start awal, setiap kita memahami bahwa hari besar itu, yaitu roh kudus tercurahkan, itu terjadi hari itu saja, dan dengan peristiwa itulah, kita orang Kristen terus meyakini di dalam kekristian ini bahwa roh kuduslah sebagai ala yang nyata di tengah dunia untuk menguasai, memimpin, memelihara orang-orang percaya yang adalah sebagai gerejanya. Karena kita tahu, Alkitab berkata barang siapa memiliki roh kudus, roh kudus ada bersama dia. Dengan kata lain, kalau hari ini kita menjadi gerejanya, kita adalah orang-orang yang memang sudah ada masuk di dalam penerimaan perkenanan Bapak, dan ada di dalam pengorbanan Kristus, dan ada di dalam karya keselamatan yang dikerjakan roh kudus. Jadi ada tiga elemen penting yang kita bisa mengerti tentang keterinitasan ala dalam karya keselamatan ini, yaitu bahwa Bapak merancang keselamatan, bahwa Bapak memang mendesain keselamatan, dan Kristuslah yang menyediakan keselamatan bahwa dengan dialah perkenanan Bapak atas korban Kristus, Bapak berkenan sehingga dengan korban Kristus orang-orang bisa diselamatkan. Kenapa? Karena Bapak memandang pengorbanan Kristuslah. Mekannya pribadi-pribadi manusia yang ada di dalam pilihan ala itu layak di hadapan Bapak. Dan dalam keterinitasan kembali, bahwa roh kuduslah yang mengerjakan keselamatan kepada setiap orang-orang yang telah ada di dalam pilihannya. Dengan kata lain, bahwa kalau kita berbicara tentang hari raya Pentecostal, kita harus menyimak secara pribadi lah. Saya harus meyakinkan diri saya, dan tentu saya menyerukan kepada setiap orang-orang yang saya ingin serukan, bahwa peristiwa ini adalah peristiwa tunggal, saudaraku, yang tidak bisa diulang atas perintah manusia, atas keinginan manusia, atas kebaikan kebenaran manusia, tidak bisa. Dengan kata lain, ini peristiwa kudus yang tunggal, yang satu-satunya, sesuai apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, dan juga sesuai dengan apa yang dikatakan Kristus. Karena dia sebelum naik ke sorga, telah memberitakan dan mengingatkan, dan menyerukan untuk setiap murid yang mau setia tentunya, yang tetap ada di dalam persekutuan murid-murid, tetap menantikan janji bahwa roh kudus akan turun memenuhi mereka. Akan terjadi pencuran roh kudus. Jadi yang pertama, saudaraku, event ini, atau peristiwa ini, adalah peristiwa yang tunggal. Implikasinya yang saya ingin coba ingatkan lewat tayangan ini adalah, bahwa kalau hari ini, ada gereja yang merayakan hari raya Pentecosta, atau ada pemimpin, atau pendeta, atau pengkotba, atau pengajar Kristen, yang mengajarkan di hari raya Pentecosta, bahwa lawatan roh kudus itu berlangsung, bagi saya itu sebuah hal yang tidak benar, sebuah hal yang, maaf kata, menyesatkan. Sesuatu yang dibangun dari pikiran manusia yang tidak memahami kitab suci, apa yang diungkap, apa yang diajar, apa yang ditulis. Sehingga kita orang percaya seharusnya dengan jujur, melihat perkara-perkara yang dilakukan, atau yang terjadi dalam sebuah gereja, yang merayakan hari raya Pentecosta, yang mengadakan ibadah dengan cara-cara bahwa lawatan roh kudus akan terjadi, itu sepertinya diinginkan oleh manusia, muncul dari keinginan pikiran manusia, itu adalah sebuah kesalahan. Karena kisah Rasul II sangat jelas, ketika hari raya, ketika, sorry, ketika hari di mana, atau saat di mana, roh kudus itu tercura, menggenapi apa yang telah dibuatkan dalam perjanjian lama, menggenapi apa yang dikatakan Kristus, dikatakan di situ, kata tiba-tiba, murid tetap bersekutu, murid tetap melakukan, saya yakin ini kebiasaannya, bahwa mereka berkumpul bersama-sama berdoa, memuji, mengingatkan tentang perkataan Kristus, atau yang lainnya, yaitu di dalam persekutuan orang-orang percaya, menjadi murid, mereka melakukan aktivitas yang memang, dengan tekun, dan seperti biasanya mereka lakukan, dan tiba-tiba, tidak karena doa mereka, tidak karena persekutuan mereka, semata-mata karena Allah, rancangan Allah, waktu Allah, kehendak Allah. Kalau hari ini, bahkan sih kalau 20 tahun lalu ya, saya masuk di dalam kegiatan itu sendiri, bahwa kegiatan yang saya bilang tadi, muncul dari pikiran manusia, keinginan manusia, dalam keadaan, dalam ibadah, kegiatan ibadah, seperti itu, ada pendeta, atau ada pengkotba, yang mimpin ibadah, atau berkotba, mengajarkan tentang hari raya Pentecostal, setelah kotbanya, mengadakan seperti altar call, atau seruan kepada orang-orang yang datang, saat ini, Anda akan terima roh kudus, saat ini Anda akan terima roh kudus, bagi saya, ini yang agak geram bagi saya, bahwa orang-orang seperti itu, adalah orang-orang yang membawa kepada penyesatan, sehingga orang-orang yang diajarkan, yang dikotbakan, adalah orang-orang yang pasif, yang hanya sepertinya ya, bisa jatuh kepada lobang, yang seharusnya sih ya, mereka tidak gali, ini yang membuat saya, terdorong untuk menyerukan ini kembali, peristiwa yang gak bisa kita sangkal, fakta yang udah terjadi di dalam kekristenan, bahwa ada begitu banyak masih, potensi-potensi, yang menyesatkan bisa terjadi, di dalam gereja, kalau Anda mungkin ingin, mencoba meng-counter saya, dengan mengatakan bahwa, ya peristiwa Pantai Kosta, atau Hari Raya Pantai Kosta, itu tetap terjadi, Penta Kosta tetap ada, terjadi di dalam gerejanya, ya gak apa-apa juga, tetapi yang saya ingin coba tegaskan, adalah, apakah kitab suci Anda dan saya, simak sebegitu seriusnya, sehingga terjadi yang namanya, salah tangkap, atau ya terjadi yang namanya, salah paham di dalam kekristenan kita, seharusnya ya, mengingat kita hari ini, kita ada dalam keadaan yang, bisa leluasa, atau bisa dengan luasnya, menangkap sumber informasi, sumber informasi tentang kekristenan, menurut saya, ini waktunya kita, gak boleh lagi, seperti, apa, mempertahankan, kebenaran kita, sepertinya, kokoh terhadap, keyakinan kita, dan tidak membuka diri, terhadap apa yang, diajarkan kitab suci, sehingga kitab suci, yang membuktikan dirinya, atau menyatakan dirinya, mana yang benar, mana yang salah, nah itu yang pertama saudaraku, masih ada yang kedua, dan ini, kembali lagi, ini fakta, yang Anda dan saya, melihatnya kok, dalam gereja, yang kedua, yang paling sering, orang ketika, dikatakan, ada dalam lawatan roh kudus, ada tanda-tandanya, yaitu berbahasa, roh, berbahasa lidah, ini udah sering lah, ini sudah sangat sering, menurut saya, dan Anda melihatnya kok, dalam tayangan-tayangan media sosial juga, telah dipaparkan, diajarkan, mengenai hal ini, yaitu bahwa, ada sebuah kesalahpahaman, atau kesalahajaran, ketika orang dipenuhi roh kudus, itu tandanya adalah berbahasa roh, dan dari bahasa roh itu sendiri saja, Alkitab bisa menyatakan kok, kepada kita, bahwa apa yang dikatakan oleh murid-murid, yang dipenuhi oleh roh kudus, di kisah Rasul 2, sangat jelas kok, mereka berbahasa apa, karena di hari itu kan, hari raya Pentecostal, dimana orang-orang Israel yang diserakan, ada tinggal di daerah-daerah seperti media, Persia, Frigia, Mesir, dan sebagainya, itu mereka datang ke Jerusalem, dan mereka datang ke Jerusalem, mereka ya tercengang dong, tercengang kenapa mereka tercengang, karena baru kali itu terjadi, ada pujian penyembahan kepada ala Israel, dengan menggunakan bahasa, selain bahasa Ibrani, selain bahasa Israel, ini peristiwa besar, mereka orang Israel ya berbahasa Ibrani, tahu, saya yakin, percaya mereka punya tradisi yang kuat, dimanapun mereka tinggal, orang-orang Yahudi yang diserakan sekalipun, mereka pasti mengerti bahasa Israel, tetapi mereka pun menggunakan bahasa, dimana mereka tinggal, Midian, Persia, Frigia, Mesir, dan sebagainya itu tadi, mereka menggunakan bahasa itu, nah, ketika mereka datang dari segala penjuru negeri, negara, daerah, datang ke Jerusalem, mereka kaget, wow, bagaimana mungkin, ada orang yang memuji Tuhan, memujian kepada ala Israel, menggunakan bahasa, seperti yang kita-kita gunai nih, di negara kita, di daerah asal kita, sehingga kesimpulannya, kalau hari ini orang, berbahasa roh itu, didefinisikan seperti, bahasa, maaf ya, bahasa meracau, bahasa gak jelas, bahasa yang kayaknya keluar dari ekspresi jiwa, suka-suka lu aja, sekarapmu dewek deh, lu pengen keluarin apa, keluarin aja, yang penting getaran jiwanya kerasa, itu dibilang bahasa sorga, bagi saya itu sebuah, apa ya, umpatan atau sebuah penutupan diri, terhadap kebenaran alkitab, yang alkitab tuliskan gitu loh, masa kita gak ngerti, bahwa bahasa yang ditaruh roh kudus, ketika murid-murid itu dipenuhi roh kudus, mereka berbahasa-bahasa manusia, minimal yang dimengerti manusia gitu loh, bahasa-bahasa yang, yang manusia bisa pahami, bisa mengerti, makanya, wow, mereka kaget, ada pujian kepada ala Israel, dengan menggunakan bahasa lain, dan peristiwa, apa, yang tadi itu tadi, pujian kepada ala Israel, menggunakan bahasa lain pun, itu kan menjadi sebuah, titik, pernyataan apa, penggenapan yang tegas, terhadap ketegaran tengkuk, orang-orang Israel, bahwa keselamatan, udah stop, untuk hanya Israel, khususan untuk Israel, udah stop, keselamatan akan ada, kepada bangsa-bangsa, itu loh, momen itu, maknanya, harusnya bisa kita tangkap, dengan, dengan, dengan benar, tetapi lihat, kita, sekali lagi, fakta dalam, kehidupan kita bergereja, kita melihat, ada, orang-orang Kristen, di dalam sebuah gereja, ada beberapa gereja, melakukan praktek, pemahaman, yang mereka yakin, dari Alkitab, tapi, sangat-sangat, berbeda, saudaraku, lewat tayangan ini, saya ingin menyerukan, sebenarnya, seruan sederhana, yang sering, bahkan, udah berulang-ulang, diungkap oleh, orang-orang yang, menurut saya ya, orang-orang juga, yang saya, amati pengajarannya, orang yang bertanggung jawab, mengajarkan kitab suci, orang-orang yang bertekun, orang-orang yang, ya serius, terhadap, apa yang menjadi tulisan kitab suci, untuk mereka kotbakan, untuk mereka ajarkan, dan, ada tiga pokok, ya penting, dalam, pengajaran kekristenan, pengajaran, Alkitab, tidak bisa bertentangan, saudaraku, gak bisa, sehingga, ketika, kebenaran itu valid, seperti yang memang seharusnya, Alkitab ungkap, maksudkan, dia gak akan pernah bertentangan, dengan pernyataan-pernyataan, Alkitab lainnya, autopiston, kalau biasa dibilang, itu ya, menyatakan, kebenarannya itu sendiri, makanya, kalau ada orang yang, pakai kecerdikan, atau apa, kelicikan, atau apa, kepintarannya, untuk menata kata, sakanakan ini, wah, perkataan-perkatannya, wow, tapi, gak punya makna, tulisan kitab suci, bagi saya, itu ya, kebodohan manusia, dan, sorry to say, banyak diantara orang Kristen, yang, gak terlalu, tekun, membaca, dan merenungkan kitab suci, ya, ujung-ujungnya terbuai, dengan pengajaran-pengajaran demikian, bahkan ada orang, yang punya fanatisme, yang, bodoh, dan, bodoh kuat lagi, fanatismenya, pokoknya, kalau udah pendeta A, udahlah, gue percaya aja, pendeta B, gue percaya aja, ini sebuah kebodohan, yang menurut saya sih, klasik sekali, sehingga, membuat, ada dua kemungkinan lagi, bahwa membuat, ada orang-orang Kristen, yang, tidak mengerti kekristenan, tapi ada orang Kristen, yang memegang kekristenan, tetapi, ya, ya, direspon seperti itu tadi, dianggap sepi, tapi it's okay, walaupun, kalaupun saya dianggap sepi, aduh, apalagi, orang-orang yang, di luar sana, yang ingin menyerukan, menurut saya sih, gak terlalu penting, nah, yang kedua, saudaraku, mengenai pengajaran, pengajaran Kristen, selain tidak bertentangan, dengan kebenaran yang lainnya tentunya, kebenaran Kristen tuh, harus terbuka, dia gak bisa tertutup, dia gak bisa eksklusif, Christianity is a public faith, Christianity is a public faith, dia gak private, saudaraku, dia, Injil itu tersiar, Injil itu, menjadi, berita, keselamatan, dan berita keselamatan ini, gak eksklusif, ya, kebenaran pasti dihimpit, diumpat, diikat, diperjuangkan, untuk di stop, ya, tetapi, gak membuat itu, menjadi sebuah kebenaran, gak, menjadi fakta, bahwa, kekristenan, atau, Christianity is a public faith, iman yang terbuka, dan yang ketiga, ini penting sekali, selain, pengajaran Kristen, gak bisa bertentangan, dengan, ayat-ayat yang lainnya, selain juga, dia terbuka, pengajaran Kristen tuh, harus membawa, kepada pengudusan, perubahan hidup, ini penting, makanya, bicara tentang, hari raya, Pentecostal, yang diajarkan, menjadi sebuah fakta, di gereja, kita melihat, jelasnya, ternyata sekarang, wow, dia salah, tidak membawa, perubahan, tetap gitu-gitu aja, kesalahan kayak dianggap, kesalahan ajaran kayak dianggap, sesuatu yang, boleh terjadi, boleh, diampuni, diampuni, tapi gak berubah, itu yang saya, kadang-kadang, melihat orang-orang yang, kadang-kadang, yang saya bingung juga, udah punya titel, doktor, teologi, ini yang kadang-kadang, tadinya, menganggap tinggi, posisi akademisi, akademisi yang, belajar teologi, tapi melihat fakta-fakta, yang seperti itu, ada orang yang punya gelar doktor, PhD kah, dari luar negeri, tapi, memaparkan pengajaran-pengajaran yang, tidak, tidak diajarkan, atau tidak diuraikan, di dalam kitab suci, dalam Alkitab, ini yang terkadang, saya merasa ya, marah lah, melihat, kekristenan menyimaknya, kadang-kadang, saya coba menanti-nanti, ayo cobalah, pasti ada benarnya nih, ada benarnya, tapi ujung-ujungnya, salah juga, tapi, lewat tayangan ini, mengingat hari raya Pentecostal, lewat sejarah, fakta, yang terjadi, dalam gereja, ada dua pokok, masalah, yang mengganggu, minimal mengganggu saya lah, dan saya sih, dalam tayangan ini, ingin mencoba, mengganggu Anda, untuk, keluar dari, apa, kenyamanan kah, atau, ketidak seriusan, saya ingin mengganggu Anda, untuk lebih serius, untuk sungguh-sungguh, menyimak, kekristenan, karena, secara natur, rohani kita, saudaraku, tidak bisa tidak kok, kita diselamatkan, oleh Allah yang harus kita kenal, dan Allah yang kita kenal, hanya bisa kita tangkap, dari apa yang telah diwahyukannya, dan apa yang diwahyukannya, tidak memandang strata, perbedaan sosial, atau perbedaan hidup, diantara kita orang Kristen kok, setiap kita orang Kristen, dalam natur, keselamatan ini, natur hidup baru ini, kita menangkap, kebenaran kok, kita memahami kebenaran, tapi memang, yang paling penting adalah, peran si pengajar itu, makanya pengajar yang benar, ya mereka ujung-ujungnya, ya terbukti, teruji kok, kalau ada pengajar yang salah pun, terbukti kok, teruji kok, bahwa ajarannya, terbukti mungkin, tidak di saat itu, tapi di hari-hari ke depan, terbukti kok, kekacauan atau, kesalahan atau ya, kesesatan, apa yang diajarkannya, itu jelas, dan saya bukan mengatasnamakan diri saya pengajar, tidak ada, metode pengajaran yang saya komunikasikan, tapi semata-mata ingin mencoba, mengkomunikasikan sesuatu yang, ya sesuatu yang sudah jelas kok, sesuatu yang sudah dipaparkan, dan saya lewat tayangan ini, saya ingin mencoba mengajak Anda, untuk serius mengamati pengajar-pengajar, yang terbukti, teruji tadi, mengajarkan, ajaran kitab suci yang memang, benar, dan kalau memang kita dibuat begitu jenuhnya, atau banyaknya, tayangan-tayangan di media sosial kita, tentang ajaran-ajaran yang mengatasnamakan kristen, ini ajaran kristen, ini ajaran kristen, kembali saya mengingatkan sesuatu perkara yang sederhana kok, kalau kita dipimpin oleh roh kudus, roh kudus memimpin kita kepada kebenaran, dan kebenaran tidak bisa dong, tidak kita lihat secara jelas tuntunannya, sangat jelas saudaraku, dan pemeliharaan Tuhan, mengantar kita kok dari, apa, dari titik demi titik perjalanan hidup ini, untuk mengalami kekristenan yang benar, meskipun kita melewati kesesatan, tapi kalau kita adalah kristen yang benar, sejati, memang ada di dalam rancangan Tuhan, kita akan dibawa kepada pengenalan yang benar akan Tuhan kita lewat, ya tadi, dalam hal ini saya fokus kepada pengajar, pengajar yang memang mengajarkan kebenaran kitab suci, dan bukankah roh kudus memimpin kita kepada segala kebenaran? di hari raya peringatan yang kita rayakan kemarin, yaitu hari raya Pentecostal, ada pesan yang harusnya kita tangkap dari peristiwa tersebut, bahwa ketika di perjanjian lama, Allah secara unik menyatakan eksistensinya, dan secara unik dalam perjanjian baru, Kristus hadir menyatakan eksistensi kealahan manusianya, dan peristiwa itu menyatakan keunikan, kehususan alam menyatakan dirinya di tengah dunia. Sebab itu, saudaraku, jadilah orang Kristen yang mau diarahkan, dikuasai, dipimpin oleh roh kudus. Salam sejahtera, saudaraku. Tuhan Yesus memperkati.